Nah, berani tidak. Suatu sisi kematahinan. Habis-habis di sini. Habis-habis di sini. Ini akhirnya. Habis-habis. Berani gak? Berani gak? Habis-habis. Berani gak? Berani gak? Suatu sisi kematahinan. Berani gak? Atau sasha atau minggu bilang. Berani gak? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman, di mana dia memberi tantangan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, berani enggak Kiai Haji Imaduddin Usman mengatakan bahwa Habib Lufi bukan keturunan Nabi, dan berani enggak bahwa Habib Syekh bukanlah Nuriyah Nabi. Saya pikir guys, ini adalah bentuk ketidakmampuan seorang Bahar Semit untuk menjawab kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Bahar Semit tidak mampu berargumentasi secara ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan saya rasa sikap yang seperti ini guys, adalah sikap yang cukup licik. Kenapa? Karena dibalik ketidakmampuannya berargumentasi secara ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman, di saat yang bersamaan Bahar Semit seolah-olah sedang berupaya membenturkan antara adab dan ahlak dengan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Hal ini terlihat pada saat dia mengatakan, berani enggak mengatakan Habib Lufi dan Habib Syekh bukan Habib. Padahal guys, ini konteksnya jelas sekali berbeda yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman adalah kajian ilmiah dan semestinya Bahar Semit menjawab atau membantahnya pun seharusnya dengan cara-cara ilmiah juga. Itu pun kalau dia mampu, bukan malah dengan cara membuat tantangan yang seperti itu guys. Karena ketika ada orang yang tidak mampu berdebat dan berargumen di ranah ilmiah, lalu kemudian orang tersebut membentur-benturkan dengan adab dan ahlak, maka sesungguhnya cara yang seperti itu adalah cara yang pernah digunakan oleh Fir'aun. Inilah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet. Dan seperti apa penjelasan lengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Jadi Anda jangan merancukkan antara kajian hasil ilmiah dengan adab. Itu beda. Kalau Kiai Imaduddin yang saya lihat itu kajian ilmiah. Jadi kalau Anda kalau membantah ya secara ilmiah. Kalau kajian ilmiah ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Tidak jadi masalah. Itu masalah ilmiah, masalah biasa. Ilmiah tidak ada kaitanan dengan adab dan ahlak. Kalau Anda bicara masalah debat ilmiah, kemudian Anda kalah, kemudian Anda menggodamnya dengan adab dan ahlak. Ini sistem seperti ini yang dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu pada waktu debat dengan Nabi Musa. Ketika ditanya Musa, kamu itu Tuhannya siapa? Kata Nabi Musa, Tuhan saya yang bisa menghidupkan, yang mematikan. Tuhan saya ada yang bisa menghidupkan, mematikan. Kemudian tiba-tiba Fir'aun menghadirkan dua orang. Yang satunya dibunuh, yang satunya didukat. Kata Fir'aun, wa anna uhyi wa umid. Saya juga menghidupkan tuh, saya juga bisa mematikan. Artinya kalau memang Tuhan kamu adalah menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Akhirnya kata-kata Nabi Musa apa? Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa memindahkan matahari. Dari timur ke barat, dan mendatangkan bulan. Ketika malam. Dan melenyapkan ketika siap. Tuhan saya, Tuhan yang bisa menggeser matahari. Di situ Fir'aun lemah. Logikanya kalah. Debatnya kalah. Nah Fir'aun baru menggodamnya dengan apa? Ya dengan kayak tadi. Otoritas. Musa. Kamu itu kurang ajar. Bukankah kamu telah diurus sama saya dari kecil? Kamu telah diurus sama saya dari kecil. Begitu besar kamu kurang ajar sama saya. Bodo-bodo kamu terima kasih. Lah. Fir'aun itu merancurkan antara debat ilminya. Dengan otoritas. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak. Tetapi ini adalah masalah ilminya. Ketika Fir'aun tanya seperti itu. Ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu menang. Memenangkan perdebatan itu. Maka Fir'aun menggodam Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Jangan. Jangan seperti itu. Anda seumpama begini. Seumpama saya urusan dengan sandri saya. Begitu urusan saya ini kalah. Saya bilang. Kamu kurang ajar sama guru. Bukankah saya itu ngajar kamu dari mulai. Kamu gak bisa sampai sekarang besar. Begitu besar kamu sekarang nentang saya. Lah gak boleh seperti itu. Itu namanya tidak ilmiah. Anda tidak memahami konteks ilmiah namanya. Masalah kajian keima dudit. Kajian ilmiah. Dan itu sah sahaja kajian masalah. Bukan berarti keima dudit. Kemudian tidak menghormati Abba Lutfi. Habib Ali. Tidak menghormati Sohib Baratil Kubra. Habib Amtullah bin Alwi Al-Haddad. Atau para haba yang lain ulama-ulama. Bukan. Bukan masalah itu. Itu masalah ilmiah. Debat dengan ilmiah saja. Gak apa-apa. Kajian-kajiannya juga bagus. Titen muridnya. Keima itu bagus. Saya sudah lihat itu. Titen bagus. Kemudian. Contoh begini. Imam Malik bin Anas al-Asbuhi. Itu adalah muridnya. Apa itu guru dia Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ketika subuh tidak kunut. Maka Imam Syafi'i kunut. Kebuat luar biasa. Bahkan. Di dalam sejarahnya. Sanad Ali dipegang oleh Imam Syafi'i. Itu lebih kuat daripada sanad yang dipegang oleh Imam Malik. Dalam kitab Muattok. Sehingga timbullah setelah Imam Syafi'i timbul. Imam Bukhari yang punya kitab Suhaikh ul-Bukhari. Yang disebut dengan As-Suhu'l-Qutub Ba'dal-Quran. Artinya bukan Muattok. Apakah ini berarti Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Malik. Imam Malik bukan seperti itu. Atau Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i kurang ajar sama Imam Malik. Oh Anda jangan seperti itu. Bukan itu. Ini adalah kajian ilmiah yang sifatnya peradaban keilmuan. Ilmu harus dinamis, harus maju. Harus dinamis. Dan ini di Indonesia saya lihat fenomenonnya bagus. Jangan dianggap negatif. Ini justru bagus. Dulu perdebatan semacam ini ada di Mesir. Sekarang Mesir mungkin sudah mulai kendor. Sekarang di Indonesia bagus. Walaupun ini perdebatannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena menyangkut implikasi daripada. Ketika keiman mengatakan seperti itu. Maka implikasinya membatalkan seluruh masyarakat. Itu kan begitu. Dan itu menurut saya tidak jadi masalah. Kalau memang kajian keiman itu benar. Dan saya lihat itu memang benar. Dalam bukti-bukti data-datanya itu validitasnya itu bisa dipertahankan. Makanya keiman kenceng. Kita tidak usah jadi masalah. Tidak usah jadi masalah. Sekarang begini. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Disuruh ijtihah sama Imam Syafi'i. Ya Ahmad ijtihahit. Ijtihahit kamu Ahmad. Imam Ahmad bingung. Gimana saya harus berbeda pendapat dengan guru saya. Apakah seolah adab atau tidak. Tapi Imam Syafi'i ijtihahit. Ya Ahmad ijtihahit. Jangan sama dengan saya. Akhirnya Imam Ahmad berijtihahit dengan sekuat tenaga. Barulah mendapatkan hukum-hukum yang berbeda dengan gurunya. Betapa luar biasa. Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad itu kemudian ketika mengatakan. Imam Syafi'i dalam hal ini guru saya salah. Apa itu kurang ajar? Enggak. Apa itu sul-adab? Oh tidak. Itu hal ilmiah. Seperti masalah tayamum. Bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Bahwasannya kata Imam Syafi'i. Imam Malik itu. Karena riwayatnya belum banyak datang di Imam Malik itu. Riwayat masalah tayamum. Itu datang banyak lengkap. Ketika saya datang. Ketika-ketika saya ada. Saya mencari data-data tentang masalah tayamum. Ternyata seperti ini. Berbeda dengan Imam Malik. Berbeda pada waktu guru saya ini. Guru saya belum lengkap ini hadithnya. Itu bukan berarti Imam Syafi'i itu. Apa namanya. Su'ul adab terhadap Imam Malik. Bukan. Jangan dimaknain seperti itu. Ini bisa ada masalah agama. Ini bisa ada masalah konteks ilmiah. Jadi. Kalau Anda bantah. Bantah saja secara ilmiah. Enggak usah dengan pakai narasi kebencian. Kemudian juga dengan pakai podcast-podcast yang tidak benar. Anda datang ke keimat. Enggak ada debat. Ilmiah. Saksinya mana. Tapi kalau debat saya minta ya. Ya lawannya yang se-level gitu. Kalau lawannya ya Allah. Yang lawannya yang datu. Yang dari Lampung itu. Atau yang dari. Apalagi semua yang lawannya itu. Semama. Bahar bin Smith. Ya itu bukan levelnya keimat. Mohon maaf. Itu mengaji kitabnya. Jenggak karu-karuan. Keimat itu karya. Yang saya ada 17. Bagus. Nih saya nih. Saya yang. Alhamdulillah. Saya juga sudah menyesaikan S3 tahun 2009. Saya tahu persis. Beliau orang pintar. Dan ilmiah sekali. Jadi lawannya jangan itu. Jadi lawannya bagaimana. Lawannya saya minta. Keimat. Kalau semua diajak debat. Ya. Sama orang-orang yang kredibilitas keilmuannya tidak ada. Jangan mau. Buat apa. Debat dengan orang jahil. Ya omongannya gak karuan. Akhirnya jadi fitnet. Namanya orang jahil kan omongannya. Kadang-kadang keras. Kasar. Kadang gak bagus. Sayang keimatnya. Sayang keilmuannya. Debatlah dengan orang yang kredibilitas. Saya terjamin. Minimal. Dengan robito halawiyah. Ulama-ulama. Kumpulkan. Debat disitu. Itu namanya ilmiah. Itu bagus. Kalau semua dekat dengan orang-orang yang. Ya Allah. Ya mohon maaf itu. Saya juga bisa membaca dari karakternya. Dari cara bicaranya. Orang gak ilmiah. Ngapain juga. Keimat. Dapat dengan orang semacam itu. Orang jahil. Gak usah dilateni. Kalau orang jahil itu. Gak usah itu. Gak ada manfaatnya. Biarin aja. Kalau di atas ada Allah SWT. Gak usah jadi pikiran. Yang penting keimat. Tetap pada itu. Dan saya dukung perjuangannya keimat. Kalau memang itu. Karena apa? Karena ini persoalannya bukan masalah persoalan keimat. Kalau Anda mengatakan. Itu masalah keimat. Oh bukan. Anda salah faham. Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8. Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan. Bahwasannya Sayyid Ahmad. Tidak memiliki orang yang bernama anak. Yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13. Sharif Aulurrof. Manager. Ada klien udah gak bisa menjembuang di mana-mana. Saat ini sedang mendaftar di izi cash kita. Apa? Menguasa hijaz ketika itu dari Sharif Al-Hasani. Itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Sharif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian. Berarti kan sudah ada polemik. Dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu nomor selanjutnya. Yang terbaru di antara yang ada salah satu. Naqib daripada Naqobatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang Sharif. Yaitu Al-Hasani. Itu juga mengatakan. Ada Ibtulun Nasab. Di ahli Ba'alwi. Membatalkan Nasab bagi keluarganya Ba'alwi. Dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang Naqib. Beliau seorang Nasabah. Dan Naqobatul Ashraf yang ada di Mesir. Mata bahwa itu Nasabnya Ba'alwi. Kesimpulannya. Nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan. Nasabnya Ba'alwi itu adalah Ba'atilun ghayru sohihin. Sudah Ba'atil ghayru sohihin lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan. Kalaupun ada perdebatan. Itu karena apa? Menurut mereka, para Nasabah yang ada di internasional. Internasional khususnya Naqobatul Ashraf. Semua baik ada di Irak ataupun ada di Mesir. Itu mengatakan bahwasannya adanya Nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwi-nya. Atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi. Seperti yang dikembangkan oleh Ke'imaduddin. Memang itu ada benarnya. Karena yang berpendapat begitu bukan Ke'imad aja. Dulu-dulu ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa Mbah saya dan dikasih tahu sama Mbah saya. Bahwasannya Ba'alwi itu memang terputusnya di Alhamdulillah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda sudah tahu seperti itu. Jadi sebelum viral masalah ini belum ada. Saya sudah tahu. Itu sudah ada masalah. Jadi artinya Anda mengusah debat dengan Ke'imad. Debat dengan semuanya. Termasuk dengan Dinsarif Ayubul Anglul Rafiq. Naqobatul Ashraf yang ada di Mesir. Yang ada di Irak. Dan yang lainnya. Imam Fakluddin Ar-Razi. Itu. Jadi artinya ini masalah ilmiah. Dan menurut saya tidak jadi masalah. Mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikembukakan. Itu Anda jangan bicara bahwa itu berarti kurang hajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Abba Lutfi. Namanya Habib Ali Kuita. Apalagi. Kemudian. Apa namanya. Habib Abdullah bin Ali Al-Hadda. Sohibul Ratib. Kemudian seumpama. Warahabila Habib Umar bin Hafiz. Itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah. Ulama besar. Banyak muridnya. Sohibul Karamah. Tidak berkurang karamahnya. Walaupun nasabnya tidak menyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah. Nasabnya tidak menyambung. Itu tidak berkurang. Mereka tetap orang muridnya. Orang alim. Yang kita patut meminta barokahnya. Meminta karamahnya. Meminta apa namanya. Fuyudotul ilahiyah. Yaitu anugerah-anugerah dari Allah SWT. Karena kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak menyambung. Itu menurut saya tidak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu saya lihat sejarahnya itu ternyata banyak minal mutas'awwifin. Banyak kaum-kaum sufi. Makan roti ber-roti pun banyak. Roti ber-hattah, roti ber-hattah, roti ber-hattah. Itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim. Dan banyak awliya. Wali-wali. Habib soleh tanggul jadi waliullah. Habib hussein. Walidus jadi wali-wali. Banyak waliullah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang. Nah, itu maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi ulama-ulama yang alim. Nah, tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunya. Tidak ada akhlaknya. Baru itu kita harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, di bayang. Awas, Anda jangan macam-macam di sini. Karena Anda kisahnya begitu. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu bukan yang jadi masalah di Indonesia. Dan bukan khususnya di Indonesia itu adalah bukan masalah nasabah saja. Sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Uthman, Bin Yahya, Mufti Betawi yang digaji oleh Belanda. Ya guys, itulah penjelasan lengkap dari seorang tokoh NU yaitu Kiai Haji Abbas. Dan atas fenomena ini guys, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abbas tadi bahwa fenomena ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan eksistensi Habib Lutfi dan Habib Seh. Seperti yang dikatakan oleh Bahar Semid. Karena terputus atau tidak nasab beliau kepada Baginda, Nabi Muhammad SAW, saya yakin tidak akan merubah sedikitpun kemuliaan beliau. Orang tetap akan menghormati dan tetap akan memuliakan Habib Lutfi dan Habib Seh. Dan bahkan ini akan menjadi bukti nyata bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya terbangun semata-mata karena nasabnya saja. Tetapi yang menjadi sebab utama adalah karena ilmu, ahlak, dan ketakwaannya. Sekian video kali ini dan terima kasih. Terima kasih.